Terima kasih telah menonton! Berani-beraninya kamu memanfaatkan Tiara supaya Arka bisa kembali lagi sama kamu? Maksud nyonya apa sih? Gak ngerti. Gak tau bagaimana? Kamu sudah mencucuk anak Tiara untuk mengatakan kepada Arka hal-hal yang baik tentang kamu. Padahal apa yang kamu lakukan itu kenyataannya hal yang jahat sekali. Kamu sudah menghancurkan hidup anak saya. Awas kalau kamu tetap terus memanfaatkan Tiara. Kamu akan menyesat! Bu Vina! Bu Vina gak usah menuduh Noraya macem-macem. Dia gak mungkin ngelakuin semua hal itu. Noro gak mungkin tega manfaatin Tiara. Nyonya, saya waktu itu memang bilang kenang Tiara untuk jagain Arka tapi bukan artinya saya memanfaatin Tiara kan? Bohong! Kamu bohong sama saya. Gak mungkin kamu ngomong begitu di belakang saya. Kenyataannya kamu suruh Tiara supaya Arka tetap ingat sama kamu. Astagfirullahaladzim, Bu Vina. Tiga-tiganya Bu Vina selalu nuduh Naura. Bu Vina. Sekarang saya minta Bu Vina baik-baik keluar dari sini. Jangan bikin keributan di sini. Kalian jangan pernah berani-berani menasehati saya. Saya bisa melakukan apapun terhadap kalian. Termasuk menghancurkan rumah ini. Karena rumah ini sudah penuh dengan perempuan-perempuan jahat seperti kalian. Cukup, loh pot brainnya! Tidak! 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 Bu Vina akan keluar sekarang! Kenapa kamu tidak berani-berani menyentuh tangan saya? Muttah! Vina! aku jangan pernah berani datang ke rumah ini lagi sekali lagi bufina masuk rumah ini dan ngacak-ngacak bareng disini aku bakal bales semua dirumah bufina bufina lupa? aku ini mandor rumah bufina bisa jadi poin-poinir dari aku peningin sekarang bufina pergi aku harus menemui caca biar dia segera bisa membantu aku menyingkirkan naura hati-hati naura banyak penduduk aku minta maaf ya bu ya bufina jadi marah-marah disini bukan salah kamu naura bufina memang semakin jadi-jadi dan bikin kamu gak pernah bisa tenang udah ya gak usah dipikirin ya bu semoga bufina gak dateng lagi ya bu tiap kali dia dateng semuanya jadi ribut ya sudah lah Lea bufina memang seperti itu kita hanya harus bisa sabar ngadepin dia ya biar ibu bilang buang beling-beling ini keluar ya apa ini? apa ini? ini kok undangan tapi ya untuk Ray dan Naura loh ini siapa yang bikin? aku ingetin namanya apa? mbak apa maksudnya sih? yang mau nikah sama mas Re kan mbak Ale ya kok kenapa ini nama aku? itu rencana sebelumnya Naura sekarang semuanya udah berubah aku pengen kamu nikah sama Ray oke mbak itu semua gak mungkin aku gak mau menikah dengan mas Re aku gak mencintai dia mbak mbak tuh harus ngerti jodohnya mas Re itu mbak bukan aku tolong dong bakar undangan ini bakar sebelum ada orang yang lihat ganti lagi namanya sama nama kamu mbak bakar lagi aku gak mau ada yang lihat undangan itu aku aku akan bakalan dengan ini tapi kamu harus ikut sama aku kita pergi ke rumahnya Bautomo dan kamu bilang sama semuanya kamu tetep menikah sama Arka itu semua kan gak mungkin mbak Arka kan sudah lupa ingatannya bahkan dia gak ingat sama aku Naura kamu udah dua kali gagal nikah sama Ray satu Ray sebagai Gatko Ngojek sama Ray sebagai Arka Pak Samsu kamu gak bisa lihat dia mau nikah sama aku karena dia gak bisa dapetin kamu Naura Naura Ray itu cinta mati sama kamu dia gak pernah berhenti mencintai kamu tapi mbak aku juga kan gak bisa memaksa Arka untuk menikah dengan aku walaupun aku sangat mencintai Arka bahkan sekarang aku ngerasa kalau Arka tuh bukan jodoh aku dengan kondisi dia yang seperti ini Udah dong mbak tolong mbak tolong jangan paksa aku aku gak mau lagi mikirin soal semua ini ya kamu trzeba Terima kasih.